Ratusan ibu rumah tangga dari sejumlah desa di Kabupaten Bangli belajar mengolah sampah kertas dan plastik menjadi barang kerajinan bernilai ekonomi tinggi. Dengan antusias, mereka mengikuti panduan cara membentuk kertas yang sudah tidak terpakai, kemudian digabung untuk dijadikan sebuah kerajinan berupa nampan, tempat bunga, tas, dan perabotan rumah tangga lainnya. Nantinya hasil olahan sampah ini bisa digunakan untuk perabotan rumah tangga dan dipasarkan. Terima kasih kegiatan yang kita lakukan hari ini berkaitan dengan pelatihan IPC Darulang. Ini kami lakukan berkaitan dengan prinsip 3R sesuai dengan bentuk 47 tahun 2019, yaitu yang prinsip kedua, yaitu mendaya guna barang-barang bekas untuk menjadi barang yang lebih digunakan balik. Pada kesempatan ini, kreasi yang kami lakukan yaitu kreasi Darulang Bokor yang nantinya bisa kita manfaatkan untuk kegiatan di adat maupun di keagaman kita di Bali. Pelatihan pengolahan sampah ini digelar agar setiap rumah mampu mengolah dan memilah sampah menjadi barang yang berguna dan bernilai ekonomis, sehingga tidak terjadi penumpukan sampah di tempat pembuangan akhir.